hai 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 teman-teman kabut saya teman lagi dengan channel YouTube kabut saya kali ini berada di kediamannya Mas Mujahidin daerah Amboyolali di desa Anderasan Sempu masih Kabupaten Boyolali kali ini kita akan membahas gaya bonsai dari bahan yang lurus supaya terlihat indah dan enak dinikmati ini salah satu karya Mas Udin yang kemarin sempat jadi sorotan waktu pameran di Mboyolali teman-teman Hai ini konsepnya bisa dijelaskan mungkin masuknya itu surrealis atau naturalis atau ekspresionis ini masuknya ini ekspresionis ini ekspresionis ini butuh berapa lama untuk membuat karya seni yang seperti ini masuk ini perlu sabaran sekitar tiga tahun tiga tahun bisa masuk Oke teman-teman suka bonsai ini bisa kita lihat pohon serut dengan bahan yang tegak lurus bisa menjadi indah seperti ini ini membutuhkan waktu kurang lebih tiga tahun ya Mas Udin ya benar tiga tahun teman-teman sukabud saya Hai mungkin ada sebelum seperti itu ada bahan yang bisa kita lihat Mas Udin ada yang ini salah satunya titik satu satu titik biasanya teman-teman kan pakainya satu titik kayak gini tapi saya pengen yang sesuatu yang beda saya bikin dua top dua mahkota Oh iya dua mahkota ya biasanya kan cuman sebelah ya seperti disamping ini 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 satu biasanya teman-teman kalau kontes banyak menemukan kayak gini tapi saya pengen sesuatu yang beda yang membuat hasil ini mengekspresikan bahan sederhana Oke kita lihat lagi koleksi yang lain untuk bahan tegak lurus masih ada yang lain Mas Mas Udin masih kalau salah satunya contoh ini ya ya ini juga seperti yang tadi terus ini ntar juga bisa Hai bahan-bahan sederhana Oh ya ini konsepnya ini gimana ini ini tuin ya ya tuin tuh bisa dijelaskan atau ingin yang berbeda atau gimana itu ya pengen-pengen beda dari teman-teman momen saya lainnya di sini spesialis dengan batang tegak lurus ini salah satu koleksi Mas Udin juga ya ini ini juga tegak-tegak lurus teman-teman sukabun saya konsepnya ini juga tadinya pohon tegak lurus ini jin-jinya dari alam atau jin sendiri nih Om ini alami dari alam alami teman-teman sukabun saya ini sudah berapa tahun Om ini bisa satu tahun satu tahun teman-teman sukabun saya apa semua yang seperti ini ini memang atasnya dijin Om ya hampir rata-rata dijin mungkin ada penjelasannya tentang kenapa kok ujungnya itu harus dijin pengen-pengen aja pengen sesuatu yang beda mungkin pengen sesuatu yang beda atau enggak ada anu penjelasan ilmiah lainnya mungkin atau kalau kita lihat di alam-alam ada yang begini gitu sekarang kan ini ini hampir rata-rata kan hasil dongkelan dari alam terus dari alam kan sekarang sudah susah cari yang berkarakter yang sudah susah ya harus kita manfaatkan bahan yang sederhana menjadi sesuatu sesuatu yang istimewa oke masuk 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 Oh ya mungkin teman-teman suka bonsai kalau ada yang berminat dengan pohon-pohonnya Mas Udin ini bisa WA nanti ada WA di bawah bisa dan Facebooknya Mas siapa Mas Hai jali-jali din udik jali din udik di Facebook ini bisa cari bahan-bahan bonsai yang Hai diminati mungkin ada yang teman-teman suka bonsai ada yang diminati ini banyak sampai belakang rumah sambil rata-rata tegak lurus di kesimpulannya teman-teman suka bonsai tidak semua bahan bonsai yang berdatang lurus itu jelek atau monoton hanya dibikin grouping ini salah satu keremas Udin dengan bahan tegak lurus yang bisa menjadi sebuah bonsai yang enak dipandang mata mungkin bisa menjadi inspirasi kita semua teman-teman suka bonsai jadi dengan berkecil hati untuk yang mempunyai bahan bonsai yang kurang bagus karena kalau kita bisa mengolahnya akan menjadi suatu bonsai yang enak untuk dinikmati Terima kasih Maturunwon dan sampai jumpa